Intro Halo adik-adik, aku Kak Victor dan aku Kak Nanda Hari ini kita akan belajar kalau kasih bapak menghapuskan ketakutan kita Nah, taukah adik-adik bahwa ada 3 fakta keren yang bisa kita pelajari dari kisah perumpamaan anak yang hilang Fakta yang pertama nih adik-adik bahwa kitab lukas ditulis oleh seorang dokter Dia bernama dokter lukas dan dia ikut dalam perjalanan bersama Paulus Dia terkenal sangat-sangat teliti mencatat setiap peristiwa Dan dalam lukas 15 dokter lukas mencatat perumpamaan tentang anak yang hilang Pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar di depan banyak orang termasuk ada pemungu cukai Kalian tau gak sih kalau pemungu cukai itu dibenci sama ahli Taurat dan orang Farisi Tapi siapa sih mereka itu? Menurut ahli secara bernama Flavius Josephus Orang Farisi adalah orang-orang terpandang yang memelihara adat istirahat Yahudi Sedangkan ahli Taurat adalah orang-orang yang hafal tentang seluruh kitab Taurat Mereka merasa dirinya yang paling suci Nah, tau gak sih kalian kenapa mereka benci banget sama Tuhan Yesus? Itu karena Tuhan Yesus mau dekat dan mau mengasihi orang-orang yang berdosa Nah, karena Tuhan membenci sikap sok suci mereka Makanya Tuhan Yesus sengaja menceritakan perumpamaan anak yang hilang ini di depan banyak orang Terutama di depan ahli Taurat dan orang Farisi Oke, sekarang mari kita lihat hal-hal luar biasa apa yang bisa kita pelajari dari kisah perumpamaan anak yang hilang ini Kisah ini dimulai dari kisah anak bungsu yang meminta harta bagian dari bapaknya Padahal bapaknya masih hidup Dia kemudian pergi dan menghabiskan seluruh hartanya bersama dengan teman-temannya Namun ketika hartanya habis, teman-temannya malah meninggalkan dia sendirian dalam kelaparan Saking laparnya, anak bungsu memutuskan untuk bekerja menjadi penjaga babi Dan memakan makanan babi Sampai akhirnya ia menyesal dan memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya Dan menjadi budak di rumah bapaknya Nah adik-adik, bagaimana ya perasaan anak bungsu ini ketika dia harus kembali ke rumah bapaknya? Apakah dia harus malu? Atau takut? Atau dia senang-senang aja? Pastinya si anak bungsu ini akan pulang dengan rasa takut apakah dia akan diterima atau ditolak oleh bapaknya Tapi ternyata kasih bapak lebih kuat dari ketakutan si anak bungsu ini Nah adik-adik ingat gak barang-barang apa saja yang diberikan bapak kepada anak bungsu yang kembali pulang ini? Yup, betul sekali Yang pertama adalah jubah yang baru Untuk orang-orang Yahudi, jubah adalah lambang kemakmuran Yang kedua, cincin Cincin adalah lambang kehormatan dan kekuasaan Pada zaman itu, raja-raja menggunakan cincin untuk mengesahkan atau memateraikan sebuah keputusan Contohnya ketika raja Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa Mesir Ia memberikan cincin materai kepada Yusuf Yang ketiga adalah sendal yang baru Pada zaman itu, budak atau hamba tidak diperbolehkan untuk menggunakan sendal Dan bapak ingin anak bungsu ini tidak hidup sebagai hamba, tetapi sebagai tuan Yang terakhir adalah pesta Pesta melambangkan kebahagiaan dan sorak-sorai atas kembalinya anak yang hilang Ini melambangkan kebahagiaan dan sukacita bapak di surga ketika orang-orang berdosa kembali kepadanya Nah, tahu kak adik-adik kita akan mendapatkan empat hal ini ketika kita kembali kepada bapak Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini bukan hanya ditujukan kepada orang farisi, ahli tawurat, dan orang berdosa pada zaman itu saja Tetapi, Tuhan ingin memberikan perumpamaan ini juga kepada kita semua Ya, betul sekali kan Anda, karena Kak Victor, Kananda, dan adik-adik semuanya adalah anak yang dinantikan bapak di surga untuk kembali kepadanya Sama seperti super kebenaran kita kali ini, kasih bapak menerimaku Tuhan berkati